Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film sakit berjudul Maniak Apa jadinya jika patung-patung manekin yang kalian lihat di mall Ternyata terbuat dari bagian tubuh manusia Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya Film diawali dengan memperlihatkan perilaku pengintaian Yang dilakukan orang misterius terhadap seorang wanita Sepanjang jalan, orang ini hanya mengikuti wanita tersebut Sampai-sampai ia tiba di apartemennya Kalau dilihat dari pergerakannya sih Orang misterius ini seperti orang yang sudah terbiasa untuk mengintai Dan benar saja, tanpa mengulur-ngulur waktu Ia langsung menusuk rahang wanita itu dengan pisau Sadisnya lagi, kulit kepala bagian atas dari wanita itu malah disayat sampai terlepas Beberapa hari setelahnya, orang misterius ini kembali menjalankan aksi dengan mencari korban dari situs online Dengan segala harapan yang sudah ia tempatkan, ia berhasil menemukan seorang wanita bernama Lucy Lalu, mereka pun mengadakan pertemuan di sebuah cafe untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Setelah diskusi yang sebegitu panjang Diketahui bahwa nama pria ini adalah Frank dan ia merupakan seorang pria bunjangan Tapi, gak perlu waktu lama untuk perkenalan itu Dan Lucy pun harus diantar pulang oleh Frank menggunakan mobilnya Bahkan, kalau bisa dilihat, ini malah sudah sampai ke apartemennya Lucy yang mulai tertarik dengan Frank yang malu-malu Langsung mengajaknya untuk nempel-nempel Ketika itu pun, mereka menghabiskan waktu beberapa menit hanya untuk berdua saja Sampai suatu ketika, Frank mulai ingat bahwa tujuan awalnya adalah membunuh gadis ini Alhasil, dengan segala keahlian dan juga kebiasaannya Frank langsung menyayat kepala Lucy menggunakan pisau yang sudah ia bawa Setelah itu, Frank pun tiba di suatu tempat Dan ia mengambil satu buah manekin yang sudah ia siapkan Ternyata, kulit kepala Lucy yang sudah ia sayat malah dipasang di manekin itu sambil di staples Di saat yang bersamaan juga terlihat seorang wanita yang sedang tertidur Dan setelah dibuka, ternyata wanita itu juga lah sebuah manekin yang merupakan korban di scene awal film Ya, lebih tepatnya, Frank memiliki sebuah toko manekin yang biasanya digunakan untuk pameran atau menjual pakaian Tidak lama dari itu, di depan tokonya Frank terlihat ada seorang wanita yang sedang berdiri sambil memegang kamera Karena penasaran, Frank pun keluar dari tokonya dan ia bertanya sedang apa wanita itu Di saat itu pun, si wanita langsung berkata bahwa ia tertarik dengan manekin-manekin buatan Frank Dari situlah, si wanita yang bernama Anna meminta izin untuk mengambil beberapa gambar Yang tentunya akan digunakan untuk memenuhi hobinya dalam fotografi Lalu, Frank pun mulai bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal sedari ia kecil Maka dari itu, untuk masih bisa makan selama ia hidup, ia harus membuka sebuah toko manekin Anna yang mendengar hal itu merasa prihatin dengan kondisi Frank Dan ia pun berniat untuk menyewa patung manekin buatan Frank Yang nantinya akan diikut sertakan ke dalam perlombaan oleh Anna Setelah selesai berbincang-bincang dengan Anna, Frank kembali ke dalam ruangan kerjanya Bisa kalian lihat sendiri banyak sekali manekin-manekin yang tersimpan di dalam tokonya ini Sehari-harinya, kegiatan Frank hanyalah melamun sambil menunggu konsumen yang datang ke tokonya Namun, di saat toko sudah terlalu sepi, ia selalu menyiapkan diri untuk kembali mencari korban Pencarian pada hari itu dimulai dengan keliling kota terlebih dahulu Tidak sembarang wanita akan dijadikan target oleh Frank Dikarenakan wanita dengan rambut yang indah dan uniklah yang bisa menjadi kriterianya Beberapa jam seling berganti, ia terus mencari dan mencari sampai hari pun menjadi malam Kali ini, Frank ternyata sudah menemukan targetnya yang dimana wanita itu merupakan seorang penari Frank mengikuti wanita yang tidak bersalah itu sampai ke dalam gerbong kereta Tapi, wanita itu sadar bahwa ia sudah dipantau oleh orang misterius Dan seketika itu juga ia berlari dari kejarannya Namun tetap saja, mau bagaimanapun si wanita mencoba untuk kabur Frank tidak pernah ketinggalan jejak sama sekali Malahan, wanita itu terjebak di halaman parkir dan hal ini membuat Frank semakin bersemangat Ujung-ujungnya, wanita itu pun harus ditangkap oleh Frank Dan tanpa ampun Frank menikamnya berkali-kali Serta menyayat kepalanya dengan sebuah pisau Tidak ada rasa curiga sama sekali bagi Anna Dan justru ia merasa antusias Dikarenakan ia menganggap Frank sangat ahli dalam bidang ini Tidak terasa mereka menghabiskan waktu bersama-sama Sampai-sampai hari sudah larut malam Di saat itulah, Frank menyalakan TV-nya dan tersiar sebuah berita mengenai dua wanita Yang tewas dengan kulit kepala sudah tersayat Hanya saja, Frank tetap tidak peduli dengan berita itu Dan ia membiarkan kulit kepala yang ada di manekinnya terus mengeluarkan darah Saat hari telah berganti, Frank kembali kencan dengan Anna dan berpergian untuk menonton bioskop Namun lagi-lagi, di saat Frank sudah mulai naksir dengan Anna Ternyata Anna sudah memiliki seorang pacar sedari dulu Seketika itu pun, Frank yang tidak bisa berkata-kata lagi Cuma bisa melihat Anna akan pergi menyusul pacarnya Ya, kalau dipikir-pikir, suram juga hidupnya si Frank Sudah jomblo tekanan batin dan juga bekerja sebagai psikopat Beberapa hari kemudian, Frank berkunjung ke perlombaan manekin yang dimana Anna berpartisipasi sebagai peserta Di dalam galeri perlombaan itu, terlihat banyak sekali manekin-manekin yang berasal dari berbagai seniman Namun tentu saja, manekin milik Frank lah yang terlihat paling berbeda Bagaimana tidak, kulit kepalanya saja menggunakan kulit kepala manusia asli Meskipun begitu, Frank malah tidak terlihat senang dengan hasil karya miliknya sendiri Melainkan, ia malah tertarik dengan seorang juri yang berencana untuk pulang lebih cepat Dari sinilah, ilmu stalking milik Frank mulai dikeluarkan secara pelan-pelan Sampai-sampai Frank sudah tiba di apartemen juri tersebut Gak perlu waktu lama bagi Frank untuk mengendap-endap Dan di saat juri itu lagi merendamkan diri, Frank langsung menyakiknya sampai tidak sadarkan diri Beberapa menit setelahnya, juri tersebut mulai terbangun dengan kondisi yang sudah diikat oleh Frank sendiri Ternyata, oh ternyata, Frank menganggap juri tersebut sebagai ibunya Dan dari situlah, ia berniat mengambil kulit kepala wanita itu untuk disimpan di ruangannya Di pagi harinya, Frank kembali membuka toko dan ia mulai membersihkan segala jejak dari tindakannya semalam Lalu, ia pun menelpon Anna untuk mengembalikan manekin yang sudah disewa Anna Tapi, Anna berkata ia tidak bisa datang ke toko Dikarenakan ia baru saja mendapat kabar bahwa salah satu juri sudah tewas Singkat cerita, Frank sudah tiba di kediaman Anna dan terlihat pacarnya Anna yang sedang berada bersamanya Di saat itu pun, pacarnya tidak merasa ada yang janggal dan ia meminta izin untuk pamit terlebih dahulu Kini, Frank yang hanya berdua dengan Anna di dalam apartemen Mulai genit-genit terhadap Anna dan mengajaknya untuk nempel-nempel Tapi tiba-tiba, Frank malah keceplosan dengan berkata bahwa satu-satunya bagian yang ia suka hanyalah rambutnya Anna Seketika itu pun, Anna mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan diri Frank Ditambah lagi dengan pemberitaan yang baru saja ia dengar Bahwa juri perlombaan tewas dibunuh dengan keadaan tanpa kulit kepala bagian atas Tapi tetap saja, Frank tidak tinggal diam pada saat itu Bahkan dengan segala pikiran sadisnya, ia mengancam Anna untuk tidak berteriak sama sekali Benar saja, secara tiba-tiba pacarnya Anna ternyata tidaklah benar-benar pulang Tapi ujung-ujungnya, ia malah harus tewas dengan pisau daging yang menancap di mulutnya itu Hal ini membuat Frank emosi dan ia pun langsung mendobrak pintu itu Jujur saja, gua sih kasihan ya sama Anna dikarenakan ia juga gak nyangka Kalau foto-foto di depan toko orang bisa berujung malapetaka Apalagi perlawanan yang dilakukan oleh Anna cenderung sia-sia Dan membuatnya berhasil ditangkap oleh Frank Kemudian, waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 subuh Dan di saat itu pun Frank berencana untuk membawa Anna kembali ke toko Namun untung saja, Anna tidaklah sebodoh itu dan ia langsung menusuk Frank dengan atribut manekin Di saat itu pun ia mencoba berlari sekencang-kencangnya Karena tidak ada lagi kemungkinan bagi dirinya untuk selamat selain kesempatan ini Beruntungnya lagi, Anna mendapatkan tumpangan dari seorang warga sipil Yang dimana Anna tidak ragu-ragu menyuruh pengemudi itu untuk menabrak Frank Akan tetapi, pengemudi yang merasa panik malah tidak bisa lagi mengendalikan mobilnya Dan mau gak mau, Anna harus mengalami kenaasan sampai terkapar Ya gimana, kalau udah kayak begini emang udah nasibnya Anna yang ketimpa sial berkali-kali Tapi ujung-ujungnya, ia berniat mengambil kalung miliknya Anna Serta menyayat kulit kepalanya tanpa kasihan sedikitpun Singkat cerita, kita diperlihatkan Frank yang akan melamar Anna di dalam rumahnya Dan dipastikan sudah bahwa wujud Anna bukanlah lagi sebagai manusia Melainkan Anna yang diidamkan oleh Frank adalah wujud yang berupa patung manekin Hanya saja hari bahagia bagi Frank haruslah segera berakhir Dikarenakan para polisi sudah menyadari perbuatannya itu Dan pada akhirnya, segala perbuatan Frank menjadi setimpal ketika ia ditembak tanpa ampun dan tewas di kamarnya sendiri Di ending scenenya, kita diperlihatkan Frank di saat masih kecil yang hobi menyisir rambut ibunya Mirisnya, keseharian Frank harus diisi dengan menonton ibunya sendiri Yang bekerja untuk ditempel-tempel sama orang lain Kesehatan mental serta psikologi dari Frank yang sudah rusak Tentu saja membuatnya sulit untuk beradaptasi sebagai makhluk sosial Ya, pada intinya, kalau kalian mau berkenalan dengan seseorang Jangan sampai kalian tidak tahu latar belakang dari orang tersebut Oke deh guys, mungkin segini saja pembahasan dari film Maniac Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue Nandi cabut dulu Dadah